Kenaikan harga ayam potong terjadi di beberapa pasar rakyat di Kota Pekanbaru, salah satunya di Pasar Panam. Naiknya harga ayam potong membuat para penjual menjadi resah. Harga ayam yang semulanya Rp23.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi pasca menyambut tahun baru 2016. Seorang pedagang ayam potong di Pasar Panam, Rini, mengatakan dengan naiknya harga ayam yang mencapai Rp25.000 per kilonya, membuat pendapatannya berkurang. Hal ini dikarenakan turunnya minat pembeli terhadap ayam potong. Dari berapa ke berapa? Dari waktu yang naiknya, Bu. Ya, kapan Bu naiknya, Bu? Udah hampir sebulan. Naiknya harga ayam ini bagaimana antusias dari pembeli, Bu? Berkurang ya, Bu. Ibu mengalami... Akibat dari kenaikan harga ayam potong tersebut, secara tidak langsung berdampak terhadap jumlah konsumsi pembeli. Seorang ibu rumah tangga, Herlina, mengungkapkan, walaupun harga ayam potong naik, ia tetap membeli ayam potong tersebut. Tetapi ya, kurangilah pembeliannya itu, biasanya 2 kilo, sekarang, Bu. Oh, gitu. Terus? Karena anak-anak memang suka ayam. Memang suka ayam, jadi tetap beli ayam ya, Bu? Iya. Saya pengaruh bapaya pemerintah mengontrol itu harga-harga ayam mungkin untuk, ya, bagaimana caranya supaya ayam itu bisa lebih luar lagi, biar masyarakat bisa terjangkau beli ayam. Kenaikan harga ayam potong yang terjadi di beberapa pasar rakyat kota Pekanbaru, diperkirakan akan terus terjadi kenaikan hingga perayaan imlek pada Februari mendatang. Dari Pekanbaru, Trisila Rahmawati, Antara Rew TV, mewartakan.